Pembelajaran secara jarak jauh dengan sistem daring menjadi cara yang dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 saat ini. Namun sayangnya konsep ini tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh siswa. Pembelajaran jarak jauh atau tidak dilakukan di sekolah dengan tatap muka memang tidak bisa dijalankan seluruhnya, karena masih ada siswa yang tinggal di daerah susah, dijangkau jaringan sehingga kesulitan akses internet. Seperti halnya di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terdapat beberapa pelajar yang tinggal di desa yang sulit mengakses jaringan. Mereka harus mencari jaringan seluler di lokasi yang tepat agar mendapat sinyal. Saat ada kesulitan, guru bersama dengan tim dari Dewan Guru melakukan kunjungan ke rumah siswa dan mempersiapkan bentuk pelajaran yang bisa diberikan kepada peserta didik. Mengikuti MPLS-nya secara dari. Jadi, virtual MPLS. Itu baru pertama kali, Neng? Ya, jadi saat pandemi COVID-19 saja. Itu bagaimana ketika pelaksanaan dari tidak kumpul dengan teman-teman di sekolah yang di favorit? Ya, jadi kayak beda saja pengalamannya. Jadi dapat pengalaman lagi. Siapkan ya, 12 orang lah. 12 yang berbagai daerah. Itu dari asis dibantu. Kalau kurang, ada dari penelitian juga yang pergi ke sana, ke rumah. Rumahnya, untuk membantu. Mereka sebaya ikut sama dengan yang asiswa lainnya. Supaya pemerataan mendapat misalnya pengaturan. Apa yang disampaikan selama MPLS, dia sejadian bisa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.